bismillahirrahmanirrahim paslun ayahza paslun hakan nuhasu anba dissalafi anna hu yukrihu an yakula assaimu wa haq hu haza al khatimi ala alazhi ala fami wa haqtacalahu bi anna hu innama yukhtamu ala apwahil kufari wa pihazal ihtijaj nazar wa innama hujjatuhu anna hu halafa bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala wa sayatin nahyu an zalika insha'allahu ta'ala karibah fahaza makrohum lima zakarna waluma fihi min izhari salmihi li ghairi ajatin walallahu'a'lam dia bertaruh setelah karena kaduasa kita bahas mudian paslun rawainampi sunani abidawda an abdul razak bin ma'mar an katada agairuhu an imran ibn kaini radiyallahu anhu maqala kunnana kulu fil jahiliyati an amallahu bika'ainan wa un'ima shabahan balam makanan islamu nahi muhina an zalika kalah tu razak kalam amar yukrahu ayakula rajulu an amallahu bika'ainan wala basa ayakula an amallahu aynaka yang mana jadi pahala kutuh hakaza rawahu abu da'od an katada agaruhu misli hazal hadis kuala ahlul almi la yukamu lahu bisihah di anna qatada sikatun wa gairuhu majhulun wa huwa muhtamalun ayakuna anil majhul wala yusbatu bi hukum syariyut wala kena lihtiyatu liinsan ijtina buhazal labzili ihtimali suhati wali anna ba'bal ulama yahtaju bil majhul allahu alam aslut ini pasal pinahyi larangan atau terlarang terlarang ayatana jarajulani berbisik-bisik dua orang laki-laki izakana ma'ahuma salisun wahdahu apabila ada bersama mereka berdua orang yang ketiga sendirian maksudnya begini haram haram dua orang berbisik sementara ada orang ketiga atau bahasa yang lain begini haram ini orang bertiga sholah jekri amin bertiga lalu berdua berbisik-bisik haram jadi kalau orang bertiga lagi orang bakawan bertiga lalu berbisik dua orang yang dua orang ini melakukan yang terlarang terlarang atau haram hukumnya berbisik-bisik orang yang tiga orang lalu dua orang berbisik-bisik dua orang ini haram kenapa lihat-lihat babnya rawain nabi sahih hayil Bukhari wa muslim kami riwayatkan di dalam kitab dua sahih pertama sahih Bukhari yang kedua sahih muslim an ibni ab mas'udin radiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda iza kuntum salah satan apabila kalian bertiga bila kalian ada tiga orang pahala yatana jaisnani janganlah berbisik-bisik dua orang dunal akhar tidak dibawa yang satunya paham orang bertiga berdua berbisik seikup ditinggal ini bahaya bahaya hukumnya haram yang kedua ini bahaya arti bahaya ini bisa saja kawan tiga ini tersinggung bisa saja kawan-kawan nah lalu hata-hata kali itu binas kecuali mereka sudah bercampur lawan manusia nah beda kalau sudah orangnya banyak orangnya banyak lalu bertarik berdua berbisik lamun rahatan tiga orang dalam keadaan tiga orang lalu dua orang berbisik satunya kasihan sendirian ini kedua boleh haram kenapa haram min ajli zalik min an min ajli anna zalik lalu dari karena yang demikian itu membikin sedih kecewa akan yang satu orang itu ikhwan Zaid Umar bertiga lalu Zaid lawan Umar berbisik-bisik ikhwan berbiga seorang kira-kira ikhwan rasanya tersinggung kecewa jangan-jangan ini bakal lahir jik 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 mah kini pow kemudian ada tahu cara bakawan kenapa yang pacang kawan tersinggung kenapa yang pacang kawan tersinggung kenapa yang pacang kawan tersinggung bila bertiga jangan hendak berbisik bila anak bertiga hanya pandir bertiga terbuka jangan hendak berbisik haram nah habis kemudian hadis yang kedua warawai nabi sahihaihima kami riwayatkan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim an ibni Umar radiyallahu anhumma dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhumma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rasulullah kala bersabda kata rasulullah izakundum salah satan apabila kalian bertiga kalian bertiga kalian bertiga palayatana jaisnani donasalis janganlah berbisik-bisik dua orang ada di bawah yang ketiga jangan haram warawai nabi sunani abidaw wazada waqawla abu shawli arrawi an ibni abdullahi al-kultuh arbatun lalu kalau berampat apa nah orangnya berampat berbisik berdua berarti berdua lagi kadang layadul rukak wak 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 nomor tiga ini hati-hati lah cara berkawan lah warlah murnya berampat jika membisik berdua Umar Zaid Ikhwan amin lalu amin menarik Zaid kaya gak membisiki Umar adainya ada ikhwan bapak dir lawan lawan Zaid tidak apa-apa tidak apa itu habis 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 pasal haram seorang perempuan menceritakan kepada suaminya atau orang lain menceritakan apa menceritakan kebaikan tubuh perempuan lain haram seorang perempuan seorang istri bahabar lawan lelaki aku tadi tadi melihat bibinian di tanah lapang bagusnya bodeknya bodeknya bagus rupanya bagus marong jangan ini lah atau itu laki-laki sama aja bini-bini berkisah lawan laki yang dikisahkan kecantikan perempuan lain apa maksudnya ini bini berkisah lawan laki bunga semahat mengair rupanya keningnya jangan kalau pindah laki jangan izalam tadpu ilaih hajatun apabila tidak ada mendorong kepadanya kebutuhan syariah kebutuhan agama kenapa mengisahkan bini-bini lain terhadap suami kenapa tujuan enggak boleh nah kecuali ada kebutuhan kebutuhan syariah minder berarti pisau wajah daripada menyukakan kawinnya nih kamu lihat bibinnya bagus cucuk kalau kamu lihat tapi lain laki laki kamu lawan laki laki membutuhkan laki pulang kisah ini bagus cuma hujan laki ikan mencari bini-bininya jalan jalan lalu bertemuan ini berjalan keliling lapangan pagi minggu di di pukul lelaki lelaki minggu suah wang ngak suah 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 melihat suah 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 lalu ini banyak 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 lalu lalu bertemu nah boleh ke rumah banyak tadi anak 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 bini direk adanya kini aninya begini boleh ya supaya gemar mengawininya wanah wizarika dan kebutuhan kebutuhan yang lain mungkah dan apa-apa jangan berkisah lawan tentang perempuan cantik lelaki jangan berkisah tentang perempuan jandik jangan kecuali ada kebutuhan nah ini dibahas wah kain aja kita bahas teramin ini perawainan bisahi hayil yukhari wa muslimin ila wa muslimun ila akhirihi wallahu'alam ngecitu aja terima kasih